Kembali di berita TVMU, pemirsa mengawali tahun akademik 2019-2020, Universitas Muhammadiyah Tangerang gelar kegiatan program pengenalan studi almamater dan masa ta'aruf atau propesa, serta masta untuk mahasiswa baru. Kegiatan tersebut mengusung tema membumikan gerakan intelektualitas yang agamis dan humanis untuk UMT yang lebih unggul. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Tangerang menggelar propesa dan masta atau program pengenalan studi almamater dan masa ta'aruf untuk menyambut mahasiswa baru tahun akademik 2019-2020. Propesa dan masta yang digelar 30 Agustus sampai 1 September 2019 ini mengangkat tema membumikan gerakan intelektual yang agamis dan humanis untuk UMT yang lebih unggul. Proses ini diikuti oleh 4.000 lebih mahasiswa yang menjadikan prestasi tersendiri terkait peningkatan jumlah mahasiswa baru yang hampir menyentuh angka 6.000. Ribuan peserta ini berasal dari seluruh fakultas di UMT, yaitu dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Agama Islam, Fakultas Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Teknik serta Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif. Terkait tema yang diusung melalui kegiatan profesa dan masta ini, Rektor Ahmad Amarullah menjabarkan tiga kompetensi dasar yang harus dimiliki mahasiswa Muhammadiyah Tanggrang yang di sebagai intelektual agamis dan humanis. Di sini penekanannya adalah membumikan intelektualitas untuk kemudian menghasilkan sarjana ataupun insan yang agamis dan humanis. Ini tentu ada tiga kunci penting untuk kita elaborasi intelektualitasnya, bagaimana mereka sebagai orang-orang yang berada di lingkungan kampus, terus berpacu untuk berprestasi dalam hal akademik, termasuk juga dalam hal non-akademik. Prestasi-prestasi ini adalah bagian daripada intelektualitas mahasiswa itu sendiri. Kemudian juga dalam sisi agamis, ini mereka tidak sekedar dikenalkan ilmu pengetahuan, tapi juga kita perkenalkan bagaimana mengamalkan ajaran agama yang diakininya masing-masing, yang beragama Islam, yang beragama di luar Islam, itu juga didorong untuk mengamalkan. Kita ingin ke depan itu UMT sebagai universitas yang unggul dan islami dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Nah, seni disinilah dari sisi humanisnya. Maka mereka tidak sekedar asik beraktifitas di kampung, di kampus, tetapi juga mereka lihat lingkungan sekitar. Akhirnya kita dorong mereka untuk bagaimana melakukan kerja-kerja sosial, kemudian termasuk di dalamnya juga KKN, kuliah kerja nyata, ini juga mendorong mahasiswa untuk terjun di tengah-tengah masyarakat, di kehidupan nyata, melakukan pendampingan-pendampingan. Selain itu, Rektor UMT Ahmad Amarullah juga menambahkan terkait jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftar di UMT mencapai 6.000-an. Dari jumlah tersebut, mahasiswa baru yang sudah registrasi mencapai 4.743 orang. Menurutnya jumlah mahasiswa baru di UMT naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai sekitar 3.400 orang. Sementara itu dari elemen mahasiswa melalui perwakilan badan eksekutif mahasiswa yang bertindak sebagai penanggung jawab, kegiatan profesa dan Masta ini menyampaikan program ini sebagai agenda tahunan yang bertujuan untuk pengenal dan selaturahim bagi mahasiswa. Baik itu provinsi dari Sabang sampai Mauroke, mereka bersatu di sini. Untuk acara ini berharap saya sangat banget, di mana acara ini harus tetap menjaga tali selaturahmi, yang di mana tali selaturahmi inilah yang bakalan nanti mahasiswa akan terbentuk menjadi seorang mahasiswa yang sebenar-benarnya. Karena kalau kita berbicara di dalam sebuah masyarakat turun ke jalan, mahasiswa itu bukan harus mengetahuin yang namanya satu fakultas, tetapi harus seluruh fakultas. Inilah momen utama mereka untuk membuka yang namanya jaringan, informasi dan lain sebagainya untuk membentuk sebuah bakat.